Dan langsung aja temen-temen ini dia ultimate dari Shougyou no Kotowari Let's go Oke serangannya front row atau menyerang kebarisan depan Oke jumpa lagi bersama gue juga Dan gal nih temen-temen Gue bakal ngebahas untuk car terbaru server immortal atau server sepuh cuy Yaitu si Shougyou no Kotowari atau Zanpakutonya si Jusiro Beban ya Kan sakit-sakitan Oh mah jadi ngerosting ini cuy kagak ya Oke jadi ini car White Tiger temen-temen ya Untuk Shougyou no Kotowari nya Dan untuk tipenya langsung aja kita lihat Aduh nge-like-nge-like di barusan dulu Untuk tipenya dia support temen-temen Oke support ya Dan untuk bond nya seperti biasa Pasti sama Jusiro ya Terus sama si Katen dan sama si Muramasa Oke Sisanya lihat sendiri aja Dan untuk heroik nya coba kita lihat dulu ya Naikin efek akurasi Oke ke semua car logo sepatu ya Semua car yang logonya sepatu atau Eglity ya Oke terus telnya baca sendiri aja cuy Oke dan langsung kita lihat untuk ini dulu aja Gue mau ngeliatin skill nya dulu ya Untuk apa animasi ulti nya dulu temen-temen ya Biar kalian tuh nanti pas gue jelasin tuh Langsung udah ada gambaran ya Pas udah gue jelasin skill-skill nya gitu Oke kita lihat dulu untuk skill-skill nya dari Shougyou no Kotowari ya Jadi BTW ini tuh car udah rilis kemarin sih sebenernya Cuman gue yang telat upload aja gitu Oke ini untuk Apa ya ini basic attack atau mastery Coba kita lihat dulu Oke ini mastery skill nya temen-temen Ini mastery skill nya ya Kayak nyamber petir gitu Oke dan Bisnis nih langsung aja kita lihat temen-temen Untuk ultimatenya nih Oke gue gedein dulu suaranya Biar kalian bisa reda kedengeran Oke gak gede belum Aduh ini kenapa PC gue ngelag men Oke udah gak ngelag ya Dan langsung aja temen-temen ini dia ultimate dari Shougyou no Kotowari Let's go Oke serangannya front row atau menyerang ke barisan depan Dan kalau misalnya kita hit temen-temen ya Musuh yang terkena debuff baru ya Dari hasil kita multi pake Shougyou no Kotowari Ini langsung kalian lihat sendiri ya Trot oke Trot tuh Musuh terkena semacam extra damage temen-temen Nah jadi nanti gue bakal jelasin ya Gue bakal jelasin ya Itu extra damage nya tuh berapa persen ya Diambil dari attack atau XP musuh atau gimana Nanti gue bakal jelasin Oke kita lihat sekali lagi ultimate nya Shougyou no Kotowari ini Jadi selangannya front row Dan car ini support guys oke Seperti itu ya Oke langsung kita quit aja Dan gue bakal bahas skill nya Biar enak kalian ya Ngepahaminya tuh enak gitu ya Memahami penjelasan gue nya tuh enak gitu Oke kita langsung baca dari mastery skill dulu temen-temen Jadi mastery skill yang waktu tadi ya Yang berpetir itu Jadi ini single target pastinya Dan ada 50% change untuk ngasih paralys ke target temen-temen Dan ini bisa ngeredus Defense dari musuh ya Sebesar 30% selama 1 ronda men Oke jadi ngelembekin para-para tanker lah Istilahnya gitu aja temen-temen Oke ini lumayan ya Ada debuff stone nya Paralyze dan oke untuk ultimate nya Jadi Damage nya itu ini ya Menyerang ke barisan depan atau front row Dan abis itu Bakal ngasih debuff yang logo kipas tadi temen-temen Nah debuff logo kipas ini tuh Bakal dikasih ke Musuh barisan depan yang XP nya paling rendah ya Nah jadi nama debuff nya itu disini Triket Nah ini kalau misalnya udah kita kasih ke musuh Efeknya bakal berjalan selama 2 ronde Dan ini gak bisa di dispel temen-temen Gak bisa di dispel Atau gak bisa dihilangin pake Kayak semacam ultinya Yachiru Yang udah Zenpakuto Ataupun ultinya Matsumer ya Yang udah Zenpakuto gitu Oke dan untuk debuff triket ini apa Langsung kita baca dulu ya Sebelum kita baca efek dari Zenpakuto nya Ini car Oke Untuk debuff triket ini apa Jadi debuff triket itu intinya Kalau misalnya nempel ke musuh Kalau kita ngehit ya ke musuh tersebut Itu bakal dapet tambahan damage Untuk hitanya Dan abis itu musuh yang gak terkena Debuff ini Itu bakal menerima ekstra damage ya Yang kayak tadi meledak gitu loh Sebesar 40% ya Dari damage yang kita luncurkan Ke target ya Ke target yang terkena Debuff triket ini Atau ke target yang terkena ini Apa namanya Logo kipas tadi itu loh temen-temen ya Ini BTW Jadi ini ya temen-temen Kalau misalnya Yang nyerang itu Temen kita Ini juga termasuk Bakal dapet ekstra damage ya Temen-temen musuh ya Jadi yang nyerang gak kudus Si Sogyo no Kotowari nya Untuk dapetin Ledakan ekstra damage nya itu Oke Jadi Anggep aja misalnya Musuh itu Diserang sama tim kita ya Misalnya Si Ichigo Ichigo nyerang ke musuh yang terkena Debuff triket Itu damage nya 1 juta gitu temen-temen ya Nah maka kalau diambil Dari 40% nya ya Buat dijadi ekstra damage ya Berarti ekstra damage nya Damage nya 400 ribu temen-temen Nah jadi kurang lebih nya Seperti itu ya Dan ini untuk Debuff triket itu Cuman bisa ngasih Ke 1 target doang ya Ke musuh yang XP nya paling rendah Udah gitu doang ya Dan itu efeknya berjalan Selama 2 round Oke Dan abis itu Apa nih Can X exist At a time In enemy's part Oke ini gue kurang tau Maksud gimana temen-temen Dan ini itu Well Sogyuno kutuari Is in Guar stand Sticket does not Oh Jadi kalau misalnya Sogyuno kutuari nya Ditaruh di support Temen-temen ya Atau di Taruh di line up support Itu Debuff dari triket nya Ini tuh Gak bakal aktif Yang dimana Kalau misalnya Sogyuno kutuari nya Kita taruh di support Terus Tim kita itu kan Bakal ini ya Nyerang ke musuh Yang terkena Debuff triket Atau musuh yang terkena Mark dari Ini ya Logo kipas Itu Ya gak bakal bisa Ngasih extra damage Kemusuh ya Temen-temen Yang gak terkena Debuff triket ini Gitu Oke Jadi ini Intinya tuh Gak bisa Dijadiin Car support Untuk Si Sogyuno kutuari nya Atau Dijadiin Sebagai Car yang bisa Ditaruh di line up support Itu gak bisa Oke Dan intinya Seperti itu Ini ya Dan NWN LIS Guard stand attack Triket with note Oke Ini Intinya Gak bisa Aktif Ketika Sogyuno kutuari nya Ditaruh di support Oke Dan untuk Efek Awakened Atau Zenpakuto nya Dari si Sogyuno kutuari Ini kalian Langsung Lihat aja Ya Intinya Damage nya Pasti naik Terus Untuk Di bagian Ini Tambahan Damage Ketika kita Nyerang ke musuh Yang terkena Debuff triket Juga naik Terus Ini Extra Damage nya Gue rasa Juga bakal Naik Nanti Mungkin Bisa jadi 60% Ataupun 50% Dan Abis itu Ini ada Buff Baru lagi Kalau misalnya Kita itu Nyerang Atau Si Anggep aja Sekutu kita Nyerang Ke musuh Yang terkena Debuff Triket Maka Ini ya Tim kita Bakal Dihil Bakal Dihil Hilnya Ini Wah Bentar guys Hilnya itu Gak ada Keterangannya Disini Berapa ya Recover XP Intinya Kalau udah Waken Ini Misalnya Tim kita Atau Sugiyuno Kutuwari Ini Nyerang Yang Tidak harus Sugiyuno Kutuwari Tapi Tim kita Nyerang Ke Musuh Yang terkena Debuff Triket Itu Bakal Langsung Ngehil Bayangin Aja Kalau Ya Ke 6 Car Kita Nyerangnya Ke Musuh Yang terkena Debuff Triket Gitu Kan Ya Itu Auto Ngehil Nya Sampai 6 Kali Men Sampai 6 Kali Ya Gila Ya Mantep Ya Mantep Ya Belum Lagi Kalau Misalnya Car Support Kita Juga Nge Ulti Atau Ikut Nyerang Itu Kan Juga Bisa Bikin Ngehil Ya Kalau Gak Salah Ya Jadi Bisa 7 Kali Wow Jadi Ini Bisa Dikatakan Nel Xmas Versi Lebih GG Nya Temen Kalau Nel Xmas Kan Ngehil Nunggu Tiap Round Kelar Ya Tiap Apa Namanya Ini Tim Kita Abis Turn Anggap Aja Tim Kita Sama Tim Musuh Abis Turn Atau Tiap Ronde Mau Kelar Itu Baru Ngehil Kalau Ini Tiap Tim Kita Nyerang Nyerang Ke Musuh Yang Terkena Mark Dari Buff Triket Nihil Ngehil Dan Bakal Ngasih Extra Damage Juga Ke Musuh Yang Nggak Kena Mark Dari Triket Nya Ini Wah Mantep Sini Mantep Ya Support Bagus Ini Oke Terus Untuk Pasif Pasif Ini Naikin Damage Reduction Rate Sebesar 8% Ke Ini Sogyuno Sendiri Terus Abis Itu Rage Attack Bakal Ada 25% Kesempatan Untuk Ngasih Paralyse Atau The Buff Stone Ketarget Sebesar Satu Ronde Oke Berarti Ini Rate Skillnya Atau Ultimate Itu Bisa Ngasih Paralyse Juga Selain Bisa Ngasih Debuff Tricket Oke Mantep Guys Ini Kalau Dikombo Amas Tensa Juga Bisa Berarti Oke Terus Setiap Teman Kita Atau Sekutu Kita Menyerang Musuh Yang Terkena Debuff Tricket Maka Shogyuno Kotowari Bakal Dapat 80 Per 80 80 Rage Bukan 80 Persen Oke Berarti Ini Charway Tiger Yang Dimana Multinya Bakal Bisa Apa Ya Jadi Cepet Cuy Ya Karena Tiap Teman Kita Nyerang Ke Musuh Yang Terkena Debuff Tricket Itu Shogyuno Kotowari Bakal Dapat Tambahan Rage 80 80 80 Doang Ya Teman Teman Kalau Bikin Barnya Langsung Penuh Itu Butuh 1000 Rage Teman Berarti Kalau Misalnya Ke 6 Char Kita Nyerang Ke Musuh Yang Terkena Debuff Tricket Itu Berarti Jadi Ini Ya Mulihin Rage 8 Dikali 6 48 Berarti Setengah Rage Setengah Bisa 480 Rage Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Si Shogyuno Kotowari Oke Jadi Kurang Lebih Seperti Itu Untuk Bahasan Skill Dari Shogyuno Kotowari Misalnya Penjelasan Gua Berbelit Berit Ini Sedetail Mungkin Kalau Gak Paham Comment Aja Untuk Soal War Sol Cocoknya Pake Apa Apa Ya Enak Gue Bingung Disini Intinya War Sol Ini Aja Kali War Sol Yang Bikin Shogyuno Kotowari Ini Jadi Survive Lebih Tinggi Aja War Sol Defense Kalau Dibuat Demasi Kayaknya Enggak Enggak Banget Ya Karena Ini Bikin Temen Kita Jadi Malah Dapat Tambahan Demek Kalau Nyerang Kemus Anggep Aja Ini Kayak Carkang Ngasih Extra Demek Carkang Ngedakin Dot Anggep Aja Gitu Carkang Ngasih Demek Jadi Dibuat Survive Tinggi Aja Paling Warsol Pertamanya Kucing Kucing Atau Warsol Warsol Defense Terus Warsol Keduanya Maybe Apa Warsol Keduanya Ini Warsol Si Orihime Bisa Terus Warsol Nya Si 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 Apalagi Warsol Nya Si Nel X Mas Yang Tiap Ngerage Attack Bakal Ngeheal Itu Juga Bisa Teman 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 Kalau Ada Recomendasi Warsol Lagi Ya Komen Aja Di Bawah Tapi Ini Mordis Di Eternal Masalah Masih Lama Belum Tentu Kita Masih Main Ketika Cari Di Eternal Oke Dan Untuk Car Ini Cocoknya Di Ini Car Teman Teman Ya Kalian Mungkin Bisa Komen Yang Tau Ini Car Enak Di Kompon Siapa Atau Siapa Dan Oke Mungkin Misalnya Di bagian Penjelasan Ada Yang Salah Kalian Bantu Bantu Korek Di Bawah Kita Saling Belajar Disini Oke Dan Saling Sharing Sharing Juga Di Komentar Di Kolom Komentar Oke Thank you Semoga Videonya Bermanfaat Dan Sampai Video Selanjutnya Sub indo by broth3rmax